Halo Assalamualaikum teman-teman Jumpa lagi dengan saya Ilham Maris Selamat datang di channel Pornomode Series Gimana kabar kalian? Semoga selalu selesai dan baik-baik saja ya Kali ini kita akan merangkum Sistinci edisi spesial Asurantemat King Episode terakhir atau episode 9 ya guys Dan gak usah berlama-lama lagi langsung saja Gas cuy Di episode sebelumnya Perang telah pecah antara surga dengan Asura Luho pun kini sangat geram Dengan kelakuan para dewa ini Api tempurnya pun kini terbakar Dan ia akan segera menghabisi Para golem-golem yang sebelumnya telah memukulnya Raja Gila pun dengan cepat Melesat dan mengancarkan tebasan pedang iblisnya Membuat kepala golem Di depannya pun putus Golem satunya pun tak terima Dan kini segera melancarkan pukulan kepada Raja Gila Tapi dengan cepat Raja Gila pun menghindarinya Dan menebas kepala golem satunya lagi itu Tapi tiba-tiba saja Golem itu dengan cepat Mampu memulihkan dirinya Tangan dan kepalanya pun menjadi utuh kembali Dan langsung balik menyerang Raja Gila lagi Jelas hal itu membuat Luho jadi kaget Ia pun mulai menyadari bahwa serangan biasa tak akan mampu mengalahkan mereka Luho pun segera mengaktifkan mata dewa perangnya Ia pun dengan jelas jadi mampu melihat Bahwa sopir dari golem-golem itu ternyata berada di bagian dada golem itu Tanpa pikir panjang Raja Gila pun segera menebas dan menembus dada golem itu Dan benar saja setelah sopir golem itu pun mati Golem itu pun benar-benar tumbang Sementara di sisi lain Beberapa Asura pun juga berusaha melawan golem Salah seorang pun berhasil memanjat Dan akan membunuh sopir golem di dalam Tapi tangan besar golem itu segera akan mengeprek Asura itu Tapi untung saja Raja Gila dengan cepat datang Dan langsung menebas tangan golem itu Asura disitu pun segera menancapkan kapaknya ke dada golem Seketika golem itu pun tumbang Secara garis besar Saat ini pasukan Asura Raja Gila Telah berhasil membereskan pasukan golem perunggu istana surgawi Tapi Wangu pun disitu segera menjelaskan Bahwa para golem itu diturunkan hanyalah sebagai pembuka jalan Bagi pasukan istana surgawi yang akan datang Sementara itu Disukur Raja Bandi Asura Beberapa golem juga menancapkan jarumnya untuk menghancurkan kota Raja Bandi Melihat hal itu Raja Bandi pun sangat geram Ia pun dengan cepat segera melesat dan langsung mengambil dan mencekik sopir golem itu Raja Bandi benar-benar kesal dengan tindakan golem itu Sebelum kematiannya Sopir golem itu memperingatkan Raja Bandi Bahwa Asura akan benar-benar dimusnahkan oleh surga Tapi dengan geram Raja Bandi balas berkata Kalau hari itu tak akan pernah datang Dan kini dari atas langit Jembatan emas istana surgawi pun mulai digelar Itu adalah sebagai jalan prajurit istana surgawi untuk turun Seketika puluhan ribu prajurit surgawi pun berbondong-bondong berlarian ke bawah Untuk menenggelamkan Asura Pemandangan itu begitu megah dan mengerikan Rakyat Asura pun menjadi sedikit gentar melihatnya Tapi berbeda dengan Raja Gila Melihat hal itu dia jadi semakin tertantang untuk segera menjajal kemampuan canggih dari para dewa itu Raja Gila pun dengan cepat melesat ke depan Semangat dari Raja Gila itu segera ditularkan kepada seluruh pasukan Asura di belakangnya Mereka semuanya pun dengan penuh semangat segera berbondong-bondong berlari di belakang rajanya Sementara dari atas, pasukan pemanas surga pun dengan kompak mulai menembakkan panah-panahnya Panah-panah mengujam geras pada Asura Membuat sebagian pasukan Asura pun tumbang Tapi Raja Gila yang saat ini sudah berada di garis depan pun segera membantai pertahanan surga Serangan Raja Gila begitu brutal Dengan cepat hal itu mampu membuat pertahanan formasi pasukan surgawi menjadi kocar kacir Raja Gila pun segera menilai kalau ternyata pertahanan para pasukan surgawi ini ternyata begitu rentan Tapi tak berselang lama, para prajurit surgawi pun segera berbondong-bondong mengeroyok Raja Gila Tapi hal itu hanya membuat Raja Gila semakin marah Dan jika ia semakin marah, maka api tempurnya pun hanya akan semakin berkobar Dan hanya dalam hitungan detik, serbuan prajurit surga itu dengan mudah diempaskan oleh Raja Gila Raja Gila pun semakin menggila Ia pun dengan lantang berteriak Agar seluruh pasukannya untuk ikut melesat maju untuk berperang bersamanya Semangat Asura pun semakin berkobar Mereka pun segera maju dengan beringas Perlahan-lahan mereka pun menghajar satu persatu para prajurit surga di depannya Tapi tiba-tiba saja, kini muncul sebuah pukulan tapak Buddha yang langsung mengembaskan salah satu Asura di situ Dan bisa ditebak Itu adalah Tata Gila yang kini sudah muncul di garda terdepan prajurit surga Tata Gila pun dengan cepat menghajar satu persatu Asura di depannya Sementara di sisi lain, Raja Gila pun dengan cepat menebas Asura di hadapannya dengan sangat beringas Hal itu dengan cepat mencuri perhatian Tata Gila Tata Gata pun dengan cepat bisa merasakan Kalau itu bukanlah Asura biasa Sementara, Lua pun juga cukup terkejut ketika melihat Tata Gata Karena mata dewa perangnya tak bisa melihat apapun ke dalam Tata Gata Kedua sosok yang super kuat itu pun kini telah berada badapan Seketika, waktu seakan berhenti sejenak Akan tetapi segera, jiwa Gila Raja Gila Asura pun melonjak Ia pun tak mau banyak berpikir lagi Karena bagaimanapun juga lawan di depannya itu hanyalah seorang dewa Dimana saat ini, di mata Raja Gila, dewa hanyalah musuh yang mudah untuk ia habisi Raja Gila pun dengan cepat melompat dan melancarkan tebasan-tebasannya kepada Tata Gata Tata Gata pun dengan lihai menghindarinya Hingga ia pun merilis segel buddhanya Dan dengan cepat, Tata Gata balik memukul Raja Gila dengan tapak cahayanya dengan keras Tata Gata pun lalu dengan hangat menyapa dan memperkenalkan dirinya kepada Raja Gila Raja Gila pun tak peduli Karena yang dipikirannya sekarang ini Bahwa yang namanya dewa harus mati Tata Gata pun tertawa dan ia pun lalu menjelaskan Bahwa dewa mengajak untuk perang Karena sebelumnya Asura telah banyak membunuh para pendeta dan dewa yang tak bersalah Akan tetapi memang dewa dan Asura selama ini telah mengalami peperangan yang terus-menerus Bahkan di kehidupan sebelumnya, Tata Gata juga mati di tangan Asura Namun menurut Tata Gata, kebencian hanya akan berujung pada kehancuran seluruh kehidupan dunia Tata Gata pun lalu menyampaikan idenya Bahwa untuk menyelesaikan masalah Asura dan dewa tidak harus melalui peperangan Dan ia pun bertanya, apakah Raja Gila pernah berpikir untuk mengubah situasi ini? Raja Gila pun jadi sangat terkejut melihat pernyataan Tata Gata Karena itu sama persis seperti pikiran Shigure Seketika muncul bayangan Shigure yang menggantikan Tata Gata Akan tetapi, Raja Gila pun kini menentangnya Dimana sejak dahulu kala dari zaman 99 hantu Asura Para dewa lah yang telah mengusir Asura hingga sekarang Raja Gila pun tak mau mendengar banyak omongan lagi Karena dia saat ini sudah bertekad akan membantai seluruh dewa yang telah dianggapnya munafik Menghadapi hal itu, Tata Gata pun tak punya pilihan lain Ia pun juga mulai merilis kekuatan buddhanya dan akan melakukan yang terbaik untuk menghadapi Raja Gila Raja Gila pun akan cepat melayangkan tebasan-tebasannya lagi Tapi dengan sikapnya, Tata Gata menangkis semua tebasan itu Dan Tata Gata masih mampu untuk balas memukul Raja Gila dan menekan Raja Gila dengan jurus tapak buddhanya Sampai-sampai, Raja Gila pun menghantam jembatan emas dengan keras dan pedang di tangannya pun lepas Raja Gila pun tak menyerah dan mereka pun lanjut bagu hantam dengan tangan kosong Tapi lagi-lagi, Tata Gata pun masih menekan Raja Gila Dengan gerakannya yang lihai, pukulan Tata Gata pun masih mampu mengenai Raja Gila dengan telah Ledangan-ledangan pun muncul dengan dahsyat di atas langit di jembatan emas Hal itu membuat Asura yang melihat rajanya pun jadi khawatir Tata Gata pun terus menekan, yang pun lalu akan melancarkan tebasan segel buddhanya Melihat hal itu, Raja Gila pun dengan cepat mengambil kembali pedangnya Dan dengan pedangnya, Raja Gila pun dengan cepat menangkis serangan Tata Gata Dan di saat pertahanan Tata Gata terbuka, Raja Gila pun segera melakukan tebasan lanjutan dengan brutal Tepasan Raja Gila yang sangat keras kali ini, mampu melemparkan Tata Gata hingga menghantam bumi dengan keras Dan tak berhenti di situ, Raja Gila pun segera meluncur ke bawah dengan cepat Menghadapi hal itu, Tata Gata pun dengan cepat merilis kekuatan energi bunga teratainya Seketika kini muncul tentakel-tentakel teratai surga wiraksasa yang dengan deras menembaki Raja Gila Akan tetapi, Raja Gila pun dengan brutalnya mengayunkan pedang-pedangnya secara brutal Raja Gila semakin menggila dan terus merangsek dan menebas seluruh tentakel-tentakel Tata Gata Ia pun meluncur semakin deras menuju Tata Gata Jelas hal itu cukup mengejutkan Tata Gata Karena apabila Tata Gata tak siap-siap, maka ia akan benar-benar dilumat oleh Raja Gila Dan benar saja, Raja Gila pun sudah melayangkan pedangnya Menghadapi hal itu, Tata Gata dengan cepat segera mengeluarkan tubuh emas buddhanya Dan... Raja Gila pun cukup terkejut Karena tebasannya dapat ditangkis hanya dengan tangan kosong Tapi menurutnya, hal itu justru membuat duelnya semakin menarik Karena baru pertama kalinya Raja Gila bertemu dengan lawan tangguh seperti ini Kata-kata yang telah berubah menjadi emas pun mulai memprovokasi Raja Gila dengan mengatakan Kalau pertarungan ini sangat membosankan dan akan segera berakhir Jelas Raja Gila pun tak terima dengan perkataan itu Ia pun segera meningkatkan energinya dengan deras Dan langsung meluncur dengan pedang iblisnya Mereka pun kini bago hantam dengan tambah sengit Tebasan-tebasan keras dilancarkan oleh Raja Gila Namun, Tata Gata masih dengan mudah memblokir semua serangan itu Dan bukulan Tata Gata berkali-kali masuk dan mencederai Raja Gila Serangan Tata Gata pun semakin cepat dan intens Ia pun menggantol Raja Gila hingga melayang ke udara dan memukulnya Selanjutnya, Tata Gata langsung melesat ke atas dan langsung bersiap dengan tinju buddha terkuatnya Dan... Sontak serangan itu membuat Raja Gila meluncur dan menghantam ke tanah dengan keras Dan ia kali ini benar-benar merasakan kesakitan yang luar biasa Seperti saat ia dulu diajar oleh tabu Tapi jelas Raja Gila tak mau kalah begitu saja Mati berkali-kali bahkan telah ia alami Adrenalinnya pun melonjak dengan cepat Bahkan dengan tegas ia menyuruh Tata Gata untuk mengeluarkan semua yang ia punya Dengan energi yang meluap, Raja Gila pun segera melesat ke depan Tata-kata pun tampaknya juga tak mau main-main lagi Ia pun segera merubah tubuhnya menjadi buddha emas raksasa Dan buddha itu segera melancarkan pukulan kuatnya Yaitu tinju murka buddha Raja Gila pun tak mau kalah Ia pun juga segera melancarkan kekuatan pamungkasnya Yaitu tebasan kemarahan asura Seketika kini muncul kepala naga merah berwarna merah pekat yang menembak buddha raksasa Aura merah pun segera menyelimuti tubuh buddha itu Seketika langsung muncul rantai-rantai raksasa yang menyeret buddha Raja Gila pun segera melompat dan langsung menebas kepala buddha emas raksasa Dengan tekanan yang sangat kuat Tepasan itu akhirnya membuat buddha raksasa pun benar-benar pecah Raja Gila pun dengan gilanya segera mengayunkan pedangnya lagi Untuk menebas tubuh Tata Gata yang sebenarnya Tepasan itu dengan kuat mengenai pundak Tata Gata Tubuh emas itu betapa kewalahan menahan tebasan Raja Gila itu Dan jika begini terus Maka Tata Gata kemungkinan akan terbunuh Ia pun segera mengumpulkan kekuatan dalam kepalan tangan kanannya Dan dengan cepat ia lesakkan ke Raja Gila Raja Gila juga segera menyambatkan sahabatan gilanya Dan... Ledangan dua kekuatan terkuat dari dua orang super itu benar-benar dahsyat Seketika hal itu segera menjadi pusat perhatian bagi seluruh peserta perang Dan setelah ledakan itu Tubuh Tata Gata dan Raja Gila pun sudah tak berdaya dan terjun bebas di udara Dan tiba-tiba saja Naga Tianyu pun dengan cepat segera menangkap Tata Gata Ia pun cukup terkejut dengan cedera yang dialami Tata Gata ini Sementara tubuh Raja Gila pun kini jatuh ke tanah dengan sangat keras Membuat Huchi pun sangat panik dan segera mendekati Raja Gila Para asura pun dengan cepat segera melancarkan tembakan panah kepada Naga Tianyu Yang telah menangkap Tata Gata Tapi dengan tergesa-gesa Raja Naga pun segera meluncur deras terbang dan membawa Tata Gata kembali ke istananya Sin lalu memperlihatkan seorang prajurit surga yang dengan tergoboh-goboh Melaporkan kepada Kaisar Sitian Bahwa di garis depan Tata Gata telah berdual dengan Raja Gila Dan itu berakhir dengan Tata Gata dan Luho terluka sangat parah Mendengar hal itu Kaisar merasa Kalau ini adalah kesempatan emas untuk mengalahkan Raja Gila yang terluka parah Dengan cepat ia pun segera menyuruh prajurit surgawi Untuk mempersiapkan kapal angkasa untuk dirinya Karena Kaisar Sitian saat ini akan benar-benar maju Untuk membunuh Raja Gila menggunakan tangannya sendiri Selang beberapa waktu Ini diperlihatkan Asura pun menghajar para prajurit surga yang tersisa Lompok Raja Gila tampaknya mulai memperoleh kemenangan atas serangan surga yang pertama Walaupun Raja Gila saat ini terluka dengan sangat parah Tapi tak lama kemudian Mereka segera dikejutkan dengan suatu yang besar yang mendekati mereka Yang ternyata itu adalah rombongan kapal perang surga Yang tentunya kapal itu mengangkut para diwa yang kuat Wangu pun mulai bergetar melihatnya Matanya benar-benar melihat kalau kali ini surga akan membunuh semua orang Huji pun jelas menjadi lebih panik Yang pun segera meneriaki rajanya untuk segera bangun dan tak boleh mati disini Karena perang belum berakhir Dan Asura sangat membutuhkan kepemimpinan Raja Gila Bayangan kapal-kapal besar itu Kini mulai menutupi Raja Gila Dan tiba-tiba saja Raja Gila pun mulai menggerakkan tubuhnya Matanya pun menyala dan seketika tubuhnya pun terbakar Api yang membara dengan cepat perlahan-lahan memulihkan vitalitas Raja Gila Raja Gila pun mulai berdiri dan tertawa gila Sambil ia menyabet-nyabetkan pedangnya Ia pun lalu mengangkat kepalanya ke atas Dan berteriak dengan lantang kepada rombongan yang datang itu Bahwa ia akan membunuh seluruh dewa dan Buddha di langit Dan cerita pun tamat Tak disangka juga sih edisi Asura ini Beberapa waktu terakhir ini langsung rilis sampai tamat di episode 9 ini Dan seperti kita ketahui di manualnya ya Kalau cerita Raja Gila tak berhenti disini Maka ada kemungkinan kalau suatu saat akan dibikin season 2-nya Sedangkan pihak produksi Ini juga telah menyiapkan terusan dari Sisingji season 5 episode 34 Untuk melanjutkan cerita di saat Asura akan menyerang surga Yang insya Allah akan dirilis 24 April mendatang Oke teman-teman Terima kasih sudah nyimak altru cerita kali ini sampai habis Semoga teman-teman teribur Jangan lupa terus dukung channel ini agar terus berkembang ya Dan sampai jumpa di episode selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh